Bertempat di Aula Kantor Bupati Indra Girihilir, Pemerintah Kabupaten Inhil menggelar rapat koordinasi atau silaturahmi dengan Forum Komunikasi Ulama dan Umara Kabupaten Inhil selasa 28 Januari 2020. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Indra Girihilir H.M. Wardan dan diikuti oleh unsur Forkopimda Kabupaten Inhil. Secara umum, rapat tersebut memiliki tujuan untuk menyamakan persepsi dalam membangun negeri serta menangkal bahaya faham aliran sesat dan radikalisme. Bupati mengharapkan rapat tersebut dapat membahas lebih lanjut mengenai beberapa hal yang pernah dibahas sebelumnya seperti program pemerintah yaitu Maghrib Mengaji, Satu Desa Kelurahan, Satu Rumah Tafis, dan beberapa isu-isu yang berkembang di masyarakat seperti bongkar muat babi yang ada di Paritiga Tembilahan Hulu dan penggunaan puja sera yang ada di Jalan Subrantas Tembilahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati menginginkan saran-saran dari para umara dan ulama serta unsur Porkopimba dan OPD-OPD terkait pembahasan yang dibahas. Nah, di awal-awal inilah saya mikir kita perlu melaksanakan rapat. Korum komunikasi ulama-mumara ini sangat-sangat saya harapkan untuk memberikan masukan-masukan. Dari hasil rapat tersebut, peserta rapat yang terdiri dari unsur Porkopimba menyampaikan beberapa saran serta tanggapannya. Di antaranya, pihak Kodim 0314 Inhil mengaku siap mendukung pemerintah kabupaten untuk melakukan penertiban terhadap puja sera. Berkenaan dengan tema rapat, Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan mengatakan mengenai bahaya radikalisme dan terorisme. Sementara itu, Ketua DPRD Inhil memberikan saran kepada pemerintah untuk lebih menggalakkan Madrasah Diniyah Alawiyah di Kabupaten Inhil untuk menambah dan menanamkan nilai agama sejak dini kepada generasi bangsa. Apa yang menjadi program pengoletan daerah Kabupaten Inhil, kami Kodim siap mendukung. Contohnya, program Mahathri Mengaji izin menginformasikan bahwa Kodim beserta jajaranya di desa-desa, di para babi zani sejak tahun 2019 lalu, kita sudah melaksanakan namanya pendamanya Mahathri Mengaji. Guna mendukung program pemerintah daerah. Ini salah satu wujud dari program penting terkami dalam berkata untuk karakter anak-anak kita supaya tidak terpenaruh untuk paham-paham yang disampaikan oleh dan mengajari radikalisme apalagi terorisme. Misalnya orang bertanya, Pak, kalau orang misalnya, dia membaca misalnya di Al-Ma'idah 44, ini selalu masuk di situ dulu, Pak. Ayat terakhir itu. Para siapa menghukumnya dengan hukum Allah, maka dia khabir. Pemerintah yang menghukumnya dengan Allah khabir. Para siapa menghukum tidak dengan hukum Allah khabir. Saya khabir, Pak. Karena kalau pencuri, pencuri itu kan potong tangan di Al-Ma'idah 38. tapi pakkanya saya berjarah. Ustadzaya ngaji berarti bertanggung jawabir. Nah inilah perlu kita diberikan bukan para jaksa, para penanggung. Apa? Benar. Membaka wabir itu diberikan dengan benar-benar. Dan ini selalu dijaidikan dijadikan semacam teknik mereka atau berkut. Mungkin Pak terdepan ini dari awal termasuk pendidikan-pendidikan pahuknya memang salah satu pendidikan Islamnya yang harus lebih dominan. Pendidikan-pendidikan agama yang lebih dominan di tiap-tiap sekolah. Apakah boleh atau tidak menambah jam pendidikan agama itu di sekolah-sekolah dasar utamanya. seolah dasar seolah SMP dan SMA dan ini sangat sangat sedikit sekali. Sehingga memang kalau pendidikan agamanya lemah maka lebih mudah paham-paham yang tidak baik itu paham-paham vertikal dan yang baik termasuk. Karena memang dasarnya yang kurang kuat. Tapi insyaallah kalau memang dasarnya kuat maka ini bisa menepis segala persoalan-persoalan yang dengatif-dengatif ini yang timbul di anak-anak kita menjadi kemudian generasi-generasi depan. Selain itu menurut Wakap Polres Inhil tindakan kriminal yang terjadi di Kabupaten Inhil didominasi karena penggunaan narkoba dan minuman keras yang berujung pada tindakan kriminal seperti pembunuhan. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Inhil Haja Zulekah Wardan juga memberikan pendapatnya pada rapat tersebut. Sebagai organisasi keagamaan Muslimat NU telah memperkuat kelembagaan dan melaksanakan kegiatan pembinaan umat remaja dan lansia. Hal ini merupakan langkah untuk membentengi agar terhindari dari segala bentuk paham yang menyesatkan. Sementara itu salah satu anggota dari Forum Ulama Umara Haji Muhammad Effendi LC menyebutkan keberkahan negeri ini akan didapat jika semua unsur termasuk masyarakatnya melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar dan menurutnya ini memang perlu kerjasama maksimal dari semua komponen. yang membahas masalah narkoba yang membahas masalah tua nah untuk orang-orang yang belum ditahui tahanan di Polresi itu kalau bukan narkoba yang bunuh orang yang bunuh orang yang bunuh tua tadi itu nah kita maunya debitan pemahaman kepada masyarakat tua itu ini nah setahu saya kalau Pak ini bilang kalau orang mabuk orang narkoba itu berbahar di rumah kemudian Pak tentang kegiatan mahrid maji dan juga kahfiz Al-Quran saya pikir ini juga perlu pengawasan pengawasan mungkin ada tim pengawas tingkat kabupaten kemudian juga ada tingkat kecamatan sehingga pelaksanaannya itu betul-betul memang terarah dan memang sesuai yang diharapkan oleh Bapak Bati dan sukses dalam langkah pelaksanaan kegiatan ini amar-mahrufnya kita bisa tegakkan tapi nahi mongkarnya ini belum maksimal jadi kalau para asatir guru-guru kita para dua para ulama berkenaan dengan amar-mahruf insyaallah masjid-masjid hal hudha itu kalau boleh dikatakan setiap waktu zuhurnya ada asalnya ada makhribnya ada tidak itu setiap itu baru al-mahruf belum lagi dengan masjid takwanya belum lagi dengan masjid-masjid yang lain kalau masalah amlah-mahruf insyaallah untuk kabupaten kita terutama ini kita tidak kalah dengan kabupaten lain bahkan mungkin kita lebih unggul daripada yang lain berdasarkan beberapa saran yang telah diberikan Bupati Inhil meminta peran serta semua pihak untuk dapat mewujudkan negeri ini menjadi berkah Deddy Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi